Kucing savannah adalah salah satu ras kucing yang paling menarik dan populer di dunia. Mereka memiliki penampilan yang eksotis dan mirip dengan kucing liar, namun mereka sangat bersahabat dan mudah dilatih sebagai hewan peliharaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang kucing savannah, termasuk asal-usul mereka, karakteristik fisik dan kepribadian, serta kebutuhan perawatan yang mereka butuhkan. Asal-usul kucing savannah, kucing savannah berasal dari persilangan antara kucing domestik dengan kucing liar Afrika, yaitu serval. Servals adalah kucing besar yang ditemukan di Afrika Sub-Sahara. Mereka memiliki tanda yang khas seperti bintik-bintik hitam di atas mantel oranye mereka, telinga yang besar dan panjang, serta kaki yang panjang dan ramping. Pada tahun 1986, seorang penangkar kucing bernama Jude Frank mencoba untuk membiarkan kucing domestik dengan serval dan melahirkan anak kucing yang pertama kali disebut savannah. Kucing-kucing ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh penangkar lainnya, dan akhirnya diakui sebagai ras kucing yang terpisah oleh The International Chat Association, TICA, pada tahun 2001. Karakteristik fisik kucing savannah Kucing savannah memiliki ukuran tubuh yang besar, dan bisa mencapai berat hingga 13 kg. Mereka juga memiliki kaki yang panjang dan ramping, yang membuat mereka sangat lincah dan cepat. Telinga mereka sangat besar dan berbentuk seperti segitiga, dan mereka memiliki ekor yang panjang dan ramping dengan ujung yang hitam. Mantel kucing savannah umumnya berwarna coklat atau kuning dengan bintik-bintik hitam yang mirip dengan serval. Namun, mereka juga bisa memiliki warna lain seperti perak atau kucing. Karakteristik Kepribadian Kucing Savannah Kucing savannah memiliki kepribadian yang sangat ramah dan sosial. Mereka sangat menyukai manusia dan mudah bergaul dengan hewan peliharaan lain, seperti anjing. Mereka juga sangat cerdas dan suka bermain, dan mereka membutuhkan stimulasi mental dan fisik yang cukup agar tetap sehat dan bahagia. Kucing savannah juga sangat aktif dan suka berlari-lari di sekitar rumah. Mereka juga bisa melompat tinggi dan memanjat, jadi pastikan lingkungan mereka aman dan terjaga dengan baik. Perawatan Kucing Savannah Kucing savannah membutuhkan perawatan yang sama dengan kucing domestik pada umumnya, seperti membersihkan telinga dan memotong kuku secara teratur. Namun, mereka juga membutuhkan perhatian ekstra pada bagian makanan dan olahraga. Pastikan untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi, dan memberikan olahraga yang cukup untuk menjaga kesehatan mereka. Kucing savannah juga membutuhkan ruang yang cukup untuk bergerak, jadi pastikan mereka memiliki ruang yang cukup besar di dalam atau di luar rumah. Jangan lupa untuk memberikan permainan dan mainan yang cocok untuk kebutuhan mereka, seperti mainan yang bisa dipantulkan atau mainan untuk mengejar. Selain itu, pastikan untuk membawa kucing savannah Anda ke dokter hewan secara teratur untuk memeriksa kesehatannya dan menjaga imunisasi dan vaksinnya tetap terjaga. Kucing savannah juga rentan terhadap beberapa masalah kesehatan, seperti penyakit jantung dan ginjal, sehingga penting untuk memantau kesehatan mereka dengan cermat. Kesimpulan, kucing savannah adalah ras kucing yang sangat menarik dan eksotis. Mereka memiliki karakteristik fisik dan kepribadian yang unik, dan membutuhkan perawatan yang tepat untuk tetap sehat dan bahagia. Jika Anda berencana untuk memelihara kucing savannah, pastikan untuk memahami kebutuhan mereka dan memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk hidup. Dengan perawatan yang tepat, kucing savannah dapat menjadi teman yang setia dan menyenangkan untuk Anda selama bertahun-tahun. Terima kasih telah menonton!